Hai dangkenya 2 sendok makan ya 2 sendok makan lor ya 2 sendok makan ingat dicampur terus ini karannya ini apa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat itu semuanya ya dimanapun kalian berada mudah-mudahan kita semuanya mudahan sehat walafiat jadi langsung saja ya di video kali ini saya langsung eh akan sedikit memberikan tutorial trik ya tentang bagaimana cara pengobatan tanaman kangkung yang banyak dipertanyakan di YouTube ada yang kuning-kuning daunnya berjamur terus eh ayo kuning-kuning kepanuan ya jadi yang pengen tahu obatnya bisa simak ya di video kali ini nah ini langsung saya bersama dengan mang dadang petaninya nah ini jadi resepnya ini tapi saya juga belum belum paham ya sebenarnya sudah ada di video-video saya yang lainnya tapi mungkin terlalu kejauhan nyarinya jadi teman-teman tidak tidak nemukan ya memang terus Bagaimana memang ini banyak yang tanya ini memang banyak yang tanya Bagaimana cara mengatasi daun kuning daun yang pada kangkung nah ini pengaplikasiannya ini seperti apa pertama mana yang 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 paling wajib yang mana kalau daun-daunnya kuning paling wajib itu puradan air pura dan sana ngono kok tetap puradan jadi versi ini versinya papa dadang ya versinya memang dadang ini omong sampai 3-4 hari itu mau dilihat hasilnya kasih bersamaan dangke jadi ini teman-teman ini ini bukan bukan di endorse ya tapi sekitar berbagai ilmu buat para petani ini kalau ada ulat ya agar nih saya lihat gambarnya ulat jadi disemprot secara bersamaan saja jadi ini terus pakai antrakol satu gelas satu gelas di cangkir lagi satu gelas itu satu tanki ya satu gelas cangkir ya cangkir ya jadi kita ini petani di sini dosisnya tidak bisa pakai gram-gram begitu lor ya pakai gelas lah simple orang petani sini kalau tutorial tutorial yang lainnya mungkin mungkin jelas ya ini ini gelasnya yang sering dipakai emang dadang ini-ini antrakolnya dikasih satu gelas ya satu gelas terus dicampuri dangkai-dangkainya berapa mak 2 sendok Hai dangkainya 2 sendok makan ya 2 sendok makan lor ya 2 sendok makan ingat dicampur ya terus ini haranya ini apa ini mister top nah takarannya ini tutup ini ya kita tutup yang yang kecil yang kecil kecil jadi satu tangki dikasih satu tutup ini yang kecil indah berapa anu isinya ini pokoknya tutup yang yang kecil ya ada ada misal mister top yang kecil ini tutupnya pakai takaran satu tangki dikasih satu tutup terus ini supermec tangkarannya juga ini takarannya juga sama tutup yang kecil pakai supermec tutup yang kecil jadi ini memang fungsinya beda-beda ya teman-teman ya tapi kalau di kebun sini punya pasuk daun kuning ini diaplikasikan secara bersama-sama jadi sekali jalan bisa langsung untuk ulat ya terus daun kuning terus juga ya antrakol untuk kesuburan daun ya terus mempertebal daun jadi kalau kalau nggak pakai ini bisa dicoba kalau udah pakai ini seperti angin keras kemarin hancur daun begitu macam kayak wayam itu langsung hancur robek terus itu apa eh puradan air puradan jadi memang dadang juga dicampur dengan puradan ya campurkan ya dilihat kondisinya seperti ini kemarin kan hampir keras ini kena panu ya sana tapi sekarang hasilnya bisa kita lihat sendiri jadi kalau kuning bisa dicampurkan puradan ya pura puradanya kemarin sudah dijelaskan juga empat kilo man ya empat kilo itu direndam di air 30 liter ya jadi empat kilo puradan ukurannya yang enggak tahu kalau kalau empat kilo rendamnya pakai 30 liter kalau memang mau rendam satu kilo berarti ya 30 liter dibagi empat lah begitu jadi lima tujuh liter ya jadi kalau satu kilo rendam pakai air tujuh liter Nah terus eh puradanya pengaplikasiannya dalam satu tangki dikasih lima liter lima liter airnya air rendamannya terus itu rendamannya berapa lama memang harusnya kalau itu sabi air rendam pokoknya langsung pakai isi air lagi enggak pernah diganti-ganti masalahnya enggak maksudnya mulai perendaman dari awal ditunggu berapa hari satu jam Oh sudah bisa enggak pakai bermalam dulu enggak apa-apa langsung dipakai jadi satu jam sudah bisa ya jadi rendamannya kalau disini kan ukurannya empat kilo direndam dengan 30 liter jadi kalau teman-teman itu kalau satu kilo ya rendam tujuh liter lah nah lima liternya kemudian dipakai menyemprot eh ukuran satu tangki itu nah terus ditambah ini tadi Amistar topnya satu tutup ini ya satu tutup kecil terus ini bagi super super mag nya satu tutup kecil juga nah ini dangkai nya dua sendok makan antrakolnya satu gelas di jangan cari yang warna putih isinya harus yang warna biru pada sana dan ke yang warna biru isinya untuk dangkai jangan cari yang isinya warna putih tapi yang warna biru-barna biru sekarang macam dua warna putih dengan warna biru jadi itu sudah untuk semua masalah sudah semuanya semua masalah di tanaman kangkung di tanaman saya sudah semuanya kena begitu pokoknya biar eh daunnya habis daunnya lubang daunnya kuning sudah ini tadi rumusnya sudah ini gitu saya kira kalau kuning cuman dipakaikan Mr top saja karena kalau saya tengah hanya satu orang saya pakai satu kali kalau begitu supaya mempercepat sayur jadi fungsinya double ya kuningnya juga hilang sayurnya juga subur teman-teman ya terus ah pengaplikasiannya menyemprotnya Nah kalau kan bisa jadi kalau pas kuning baru dilakukan penyemprotan ya tapi kalau untuk perawatan seandainya ini kangkungnya enggak kuning-kuning penyemprotannya kapan berapa hari setelah tanam sudah kalau pokoknya ini yang ujung pada saya nih yang dua bedeng ini umurnya jangan yang ujung umurnya umur berapa ini baru satu minggu itu sudah bisa disemprot ini bisa disemprot kalau begitu pokoknya saatnya kalau banyak panu begini satu minggu harus disemprot kalau sudah musim panuan Iya jadi satu minggu setelah tanam harus disemprot harus disemprot jadi jadi jangan nunggu panuan dulu ya lor ya pokoknya untuk menghindari itu setelah tanam satu minggu langsung bisa disemprot jadi supaya tidak terlambat ya nanti kalau nunggu panuan ya bisa terlambat jadi itu tadi ya lor ya penjelasannya sudah saya kira cukup lengkap nanti ini video ini saya khususkan untuk tutorial trik anu ini apa penanganan daun kuning pada kangkung tapi sebenarnya fungsinya banyak untuk daun kuning ya untuk menyuburkan terus untuk ulat sudah lengkap disini tadi semuanya hanya disini aplikasinya disamakan lor bersama-sama ya tidak di satu-satu begini jadi tujuannya banyak langsung jadi kalau memang terlalu berat tidak terlalu mahal obatnya mungkin ya bisa satu saja memang ya misalnya seandainya cuman kuning saja bisa dikasih mister top saja kalau memang kalau obat sekarang ya agar lumayan lumayan kalau disini sudah 200 200 ini 125 ini 130 sekarang memang kalau masalah harga obat ini saja 68 harga obat oke teman-teman ya sampai disini dulu tutorialnya nanti kalau mau tutorial lainnya bisa ditanyakan tapi sebenarnya sudah ada di video-video saya yang lainnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih se Nanti